Intro Saudara jalur transportasi Batubara yang rencananya akan dialihkan melalui jalur sungai akan dikaji ulang kembali oleh pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Dirjen Perhubungan, diketahui bahwa Sungai Batanghari berbeda dengan sungai yang ada di Kalimantan. Sungai Batanghari memiliki sedimentasi yang sangat tinggi, sehingga untuk proses pengerukan yang akan dilakukan dari pulau sungai tidak memungkinkan untuk dilakukan. Namun jalur sungai mungkin digunakan sebagai jalur transportasi Batubara jika sesuai ketentuan bisnis dari perusahaan-perusahaan Batubara. Bahwa Sungai Batanghari ini sangat beda dengan sungai yang berada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan terutama di Kalimantan khususnya. Ini kena sedimentasi Sungai Batanghari ini sangat tinggi. Jadi kalau kita melakukan pengerukan dari hulu Sungai Batanghari sampai ke hilir, itu tidak memungkinkan kena kita sungai yang terpanjang di Sumatera. Lalu juga sudah dibuat pengerukan di Pelabuhan Morasabak sampai ke ambang laut yang lepas pantai di Morasabak. Sementara waktu ini jalur transportasi Batubara masih menggunakan jalur darat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pemberita dan pihak Batubara bahwa kendaraan Batubara akan melintas di jam-jam yang telah ditentukan.